Kebun binatang, tempat yang seakan jadi wisata wajib pas kita kecil Ya, kayaknya kita perlu banget tau rasanya ngasih makan rusak atau dicium sama lumba-lumba Tapi sering juga ada kabar bilang kalau hewan-hewan disana itu ditelantarin menderita atau bahkan meninggal Jadi, benarkah kebun binatang ngasih edukasi yang kita butuhin atau jangan-jangan dibalik topeng pendidikan banyak hewan harus tersiksa seumur hidupnya? Memang berkat kebun binatang, kita jadi bisa belajar dan ketemu langsung sama hewan-hewan yang lucu yang gak ada di komplek rumah kita Hal ini bisa numbuhin rasa empati kita sama hewan liar dan akhirnya bisa bikin kita tergerak untuk ikutin perjuangan ngejaga mereka Terus, kebun binatang juga berguna jadi tempat buat ngerjangan hewan yang emang udah mau punah Misalnya burung ini, ponyet emas ini, atau hewan tanduk manjang ini Yang tadinya terancam punah, jumlah mereka terselamatkan jadi ratusan bahkan sampai ribuan ekor Lalu, kalau kebun binatang dipakai untuk edukasi dan perlindungan hewan, itu artinya tempat ini juga berguna buat penelitian Karena peneliti perlu paham dulu gimana cara terbaik ngejaga mereka Karena pada akhirnya, ini ningkatin proses perlindungan hewan dan kualitas hidup mereka sendiri Hmm, tapi setelah tahu ini semua, sekarang pertanyaannya, benarkah hal-hal tadi mulai dari edukasi, perlindungan, dan penelitian soal hewan ini berjalan seindah kedengarannya? Sayangnya, ada sisi lain, yaitu gak juga Sebuah penelitian bahkan nemuin kalau dari pengunjung kebun binatang cuma sepertiga anak yang dapat pelajaran positif Malahan, sebagian anak lainnya dapat info yang salah Dan gak cuma itu, kebun binatang juga mulai diragukan karena potensi bahaya yang ditimbulin buat anak-anak ataupun hewannya sendiri Contohnya, kasus balita ini yang masuk ke kandang gorilla dewasa dan ujungnya sang gorilla terpaksa ditembak sampai mati Fungsi kebun binatang buat melindungi hewan pun juga mulai diragukan Sebuah laporan nunjukin kalau cuma sebagian hewan yang dipulihkan aja yang bisa akhirnya dibalikin ke alam Selain itu, gak sedikit juga hewan yang justru kelihatan takut tiap kali ada pengunjung Dan, dikurung di satu tempat, hal itu bisa bikin para hewan itu jadi bosen dan stres Ibaratnya, bayangin kalau kalian di penjara, mau sebagus apapun penjaranya, tetap aja gak ada yang lebih berharga daripada kebebasan Oke, oke, kalau emang kebun binatang kurang baik buat manusia dan hewannya sendiri, apakah mendingan kita bubarin aja? Sebenernya mungkin kita gak perlu gitu dan ada jalan tengah buat melajarin hewan tanpa nyiksa mereka Salah satu caranya, misalnya kita bisa lihat ke pusat rehabilitasi hewan liar Untuk lihat mereka yang lagi dirawat karena gak bisa balik ke alam liar Atau kita juga bisa berkunjung ke museum hewan Karena disini kita bisa lihat langsung hewan-hewan yang udah diawetin atau replika hewan yang udah punah Disini ilmu dan pengalamannya dapet dan kita gak perlu nyiksa makhluk hidup Oke, oke, pro dan kontra soal kebun binatang ini udah kayak debat capres yang sebenernya gak adek sebenernya salah atau benar Tapi cukup diskusin, kalau kalian dukung kebun binatang perlu ada atau bebasin aja semua hewan di habitat aslinya Dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious!